Saya tuh tidak percaya, haru gitu, kenapa ternyata Allah mengabulkan doa saya. Nama saya Sri Lestari, usia 43 tahun. Saya dari Solo bekerja di Ungaran sebagai operator jahit di pabrik garmen. Saya seorang single parent menghidupi dua orang anak. Saya masih muda, belum lulus sekolah, sudah pengen bekerja. Karena adik saya banyak, ya pengen, kalau adik saya nggak sekolah kan, kasihan saya, pengen bekerja untuk adik saya. Dari kecil, ibu saya sudah bekerja, karena dari kecil TK saya sudah ditinggal oleh ayah. Dari itu juga ibu saya sudah pergi ke Semarang untuk merantau. Anak saya yang pertama Sri Lestari itu masih kecil ikut nenek, kerja jualan sayur-sayuran untuk penghidupan anak-anak. Berhenti SMA baru, umur berapa, 17. Terus bekerja keras untuk membiayai sekolah adik-adik untuk orang tua. Sampai sekarang ini nggak pernah menyerah, pantang mundur untuk menghidupi ibu dan adik-adiknya. Keluarga bagi saya itu ya segalanya, karena saya anak tertua ya, sepertinya menjadi tanggung jawab saya sebagai anak tertua gitu. Di Solo itu banyak ya pabrik garmen, tapi kan dulu lemburannya itu nggak ada, kan cuma OMR. Saya kan mengejar target untuk menghidupi ya, harus cari lemburan. Dulu pernah pengen nyerah, tapi kalau lihat anak saya, dia butuh masa depan, ya saya harus berjuang. Saya tuh tidak percaya haru gitu, kenapa ternyata Allah mengabulkan doa saya untuk dapat rumah. Saya dulu cuma bermimpi, pengen rumah untuk anak saya, untuk ibu saya gitu. Terima kasih telah menonton! Rasanya senang, bahagia. Seperti nggak percaya punya rumah. Harapannya bisa miał mulai masa depan yang lebih baik lagi. Kalau saya cuma berdoa, semoga anak-anak saya bisa bahagia sampai masa depannya bisa mencapai apa yang diinginkan. Terima kasih.